Oke, kayaknya kita barusan ada sedikit masalah, ada trouble, jadi kita keluar dulu sebentar, kita baru bergabung dan sekarang kita coba mengundang refki. Nah, terima kasih Kang Wisnu, selamat juga buat Kang Wisnu yang sudah menang kemarin di lomba video, videonya keren Kang Wisnu, mantap sekali, saya sudah melihat itu videonya sangat sinematik, bagus dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Anitya. Oke, apa kabar-kabar baik. Bentar, saya coba invite Kang Refki. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam, Kang Refki, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Ya, sorry nih, koneksinya kayaknya kita rada-rada sedikit terganggu, urusan juga ada request video dari teman saya, Kang Wisnu, tapi nanti kayaknya Kang Wisnu ini jadwalnya saya dengan Kang Refki dulu, Misa Awal nanti saya makan di teman saya. Gimana nih, apa kabar selama pandemi gini, kegiatan bagaimana? Ya, kayak biasa sih Pak saya, sepedahan, terus sekolah juga, cuman sekolahnya daring Pak. Oh iya, sekarang lagi musim daring ya. Iya Pak. Oke, jadi boleh diceritakan dulu ini nama, terus sekolahnya di mana, kelas berapa, hubungannya apa sih Pak? Ya, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya, Muhammad Refki, dari sekolah SMA Negeri Satu Subban, kelas 11. Kelas 11 ya? Iya, kelas 12 SMA. Iya, kelas 2 SMA berarti ya. Iya. Jadi ini unik, pertemuan dengan Kang Refki itu tindas sengaja, walaupun memang di dunia ini tidak ada yang kebetulan, pada luar kita dipertemukan di waktu itu di bengkel sepeda ya. Iya, betul Pak. Jadi sepeda menarik nih saya, aku baru ngobrol, ternyata Kang Refki ini adalah, udah masuk timnas ya, atau close? Masih pelabda Pak, pelatihan ya. Oh, pelabda, pelabda, balok sepeda ya, balok sepeda, dan sekarang bergabung dengan DKI ya, kalau nggak salah ya. Empat bulan kebelakang DKI Pak, cuman sekarang saya ngundurin diri Pak. Terus, insya Allah, insya Allah, kalau pandemi selesai, saya ikut Jambi Pak. Amin, mudah-mudahan insya Allah, oh jadi tim Jambi, jadi ikut tim Jambi ya, tim ya. Iya Pak, iya. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, jadi saya perlu dijelaskan sama pendengar, atau sama pelabda, apa namanya, sama yang menyaksikan IG Live ini, bahwa Kang Refki ini adalah mahasiswa, eh, sorry, siswa SMA, kelas itu yang sekarang punya hobi, balap sepeda. Nah, balap sepeda ini ternyata menjadi profesional, dan sekarang jadi atlet pelajar. Sejak kapan nih, Kang Refki, suka sepeda? Saya suka sepeda itu dari kelas 7 SMP, Pak, dari kelas 1 SMP. Kebetulan, orang tua saya juga suka sepeda. Jadi, saya diajak untuk sepedaan, Pak, ya. Terus, lama-lama saya suka sepeda, ya. Iya, tapi awalnya mungkin buka sepeda luar, ya. Awalnya mungkin buka, mungkin BPX dulu. Apa itu awalnya? Sepeda gunung, MTB. Sepeda gunung, MTB, ya. Iya, iya. Karena memang sepeda gunung, ya, menarik, ya. Iya, sepeda gunung. Nah, sejak kapan Refki itu menyukai, bahwa apa ini nih, sepeda road cycling, atau sepeda road bike ini, road bike ini menjadi pilihan saya, gitu, dan menjadi profesional di dunia road bike, gitu. Sejak kapan itu? Justru saya awal-awal itu nggak tahu, Pak, jenis-jenis sepeda, Pak. Saya cuma tahu sepeda gunung aja, Pak. Sama sepeda lipat, ya. Terus, lama-kelamaan, saya buka IG, kan. Oh, ada sepeda balap. Jadi, saya suka gitu. Saya suka sepeda balap, ya. Kebetulan, orang tua saya juga beli sepeda balap. Jadi, saya suka, gitu. Iya, jadi menyukai sepeda balap itu, yang berarti dari orang tua, ya. Orang tua saya bukan pembalap, Pak, cuman sepeda doang. Iya, iya, iya. Ya, waktu itu saya juga pernah lewat ke rumah Kang Bibi, itu saya lihat ada sepeda digantungin, wah. Kayaknya ada sepeda, ternyata memang itu rumahnya kareki, ternyata. Bahwa saya belum tiba-tiba tahu. Saya bilang, rumahnya dimana di sini? Oh, panas, saya lihat sepeda digantungin. Oke, jadi, kalau mulai suka sepeda balap itu berarti belum lama ini, ya. Ada setahun, dua tahun? Empat tahun, lima tahun. Eh, sepeda balap tiga tahunan. Tiga tahunan, ya. Kenapa, tuh? Apa yang membuat jadi lebih suka roadside berbaik daripada MTV atau yang lain? Bahkan MTV juga memungkinkan menjadi atlet, ya. Bisa saja, ya. Kenapa, sepeda balap itu punya tempat yang bagus, gitu. Kenapa, tuh suka roadside berbaik daripada MTV? Pertama, sepeda roadside itu kelihatan lebih sporty, Pak. Lebih keren, gitu. Ya, kedua, track-nya juga gampang, kan. Kita keluar rumah, ketemu track-nya jalan. Kita keluar gang, ketemu track-nya jalan. Kalau MTV, kan harus ke track-nya dulu. Ke gunung, ke gravel. Ya, jadi ribet juga. Kalau itu, sepeda balap itu lebih mudah, lah, gitu. Cuman, di Subang itu relasinya lebih sedikit, ya, Pak, dibanding MTV. Jadi, teman-temannya lebih sedikit, ya. Yang menyebabkan itu lebih sedikit itu karena sepedanya mahal atau karena mungkin kesukaan terhadap sepedanya terhadap roadbaiknya itu kurang, ya. Ya, mungkin, di Subang, roadbaik lebih underrated daripada MTV, Pak. Lebih apa? Ya. Lebih underrated, jadi lebih gak terkenal, gitu. Oke. Ya. Mungkin, ya, betul-betul. Mungkin sekarang, temi, Gara-gara, pandemi ini jadi makin banyak, sih, Pak, yang suka roadbaik. Iya. Oke, roadbaik. Khususnya roadbaik, ya. Selain sepeda lipat juga, ya. Iya, sepeda lipat. Nah, sekarang kan udah mau bergabung dengan tim Jambi, ya, tadi, ya. Ya, Insya Allah, Pak. Nah, tujuannya itu untuk nanti setelah bergabung akan ada event apa yang diisi. Kalau buat sekarang masih belum jelas, sih, Pak, karena kan pandemi juga, jadi semua event diundur, sih, Pak. Oke, jadi kita sekarang pada reka dulu, ya. Iya. Kemarin juga... Mungkin dari yang baru-baru. Iya, Pak. Kemarin juga kan ada balap sepeda di daerah Dawan, terus diundur, kan, gara-gara pandemi, ya. Sampai Februari, ya, Pak. Februari. Dan Februari itu kita juga masih tunggu, ya, apakah kifatnya dianjurkan atau bagaimana, karena begitu juga dengan sekolah, ya. Sekolah itu kan, kita beberapa tempat yang masih merah, jurnal merah, misalnya, ada yang sudah mokokin, tapi kayaknya kalau melihat situasinya seperti, mungkin kegiatan sekolah juga ada beberapa yang masih depending, gitu, ya. Termasuk kegiatan sekolah, betul. Dan jadi, untuk saat ini, kalau latihan di sumbang, itu bagaimana, ya, selama masa, proses latihannya, apakah sendiri di rumah atau kita jalan keluar juga? Jadi, sebenarnya latihan waktu pandemi sama nggak pandemi sama aja, sih, Pak. Cuma waktu awal-awal pandemi itu, semua orang pada parno, kan? Pada takut, gitu, takut pandemi. Iya, terus saya juga ikutan parno, jadi saya latihan di rumah, awal-awal, indoor training gitu, ngerol. Oh, ya. Pakai apa ya, yang statis itu, ya, apa namanya, alat itu, mas, ya. Iya, roland. Alat yang buat latihan. Lol, ya, pakai roland. Paling jauh kalau pakai roland, pernah berapa kilo, tuh, sampai 100 kilo pernah? Paling jauh kalau latihan. 130-150-an, Pak. Yus, itu menghapuskan waktu berapa jam, kira-kira. Hmm, senangnya jelek. Jumlah. Apa? Ada 3 jam lebih, ya? 3-5 jam, Pak. 3-5 jam, ya. Itu latihannya sendiri atau ada tim, ada yang membimbing, gitu? Kalau buat jauh-jauh, biasanya 1-2 orang sih, Pak, ada teman. Kalau sendiri bosan, Pak, saya nggak mau. Ya. Ya, betul. Ya, karena. Ya. Betul. Selain faktor keamanan juga, ya, selain faktor keamanan juga. Iya, Pak. Kalau sendiri kan ntar kalau ada trouble juga nggak ada yang bantuin, Pak. Iya, oke. Betul, betul. Betul. Untuk saat ini, kan Subang itu jadi selalu menjadi tempat untuk latihan sepeda, ya. Yang saya tahu itu dari DKI, dari Jawa juga, dari timnya sering di Subang. Ya. Saat ini nih, setelah saat pandemi ini, ada nggak? Saya, saya, kalau melihat rumbungan sih, dah lama nggak ngeliat, tapi saya sering lihat, kalau soalnya itu berapa, ada yang masih muda, yang perempuan, laki-laki, pakeru, itu bukan yang punya. Kemarin juga, waktu minggu kemarin, ada kan, Pak, dari DKI. Mereka bukan... Iya, Pak, ya cuma kayak penghobi gitu, pengen sepedaan di Subang. Oh, iya. Iya. Kalau untuk refis sendiri, posisi di road cycling ini sebagai apa, kan? Ada yang spring, climber, climber, dan praktis sebagai apa, nih? Punya spesifikasi springer kayaknya. Bukan, Pak. Kebetulan, badan saya itu kan, postur badan saya itu kurus, ya. Kecil gitu, enteng-enteng. Jadi, dimasukinnya ke climber. Tapi saya, kalau tidak suka nanjak, Pak. Iya, saya malah lebih suka dasar. Jadi, nggak tahu sih sebenarnya kemana, ya. Dikantung coupon juga, ya. Iya, iya. Yang saya lihat itu di climber, kalau climber itu memang agak jalan, ya. Dari beberapa tahun yang lalu, tonton-tonton lagi, tonton lagi. Ya, gitu. Wawasan sebenarnya juga kurang. Barangkali ada yang lain. Ya, sama sih, Pak. Saya juga, Pak. Saya itu. Iya, iya. Oh, jadi sekarang diposisikan sebagai climber. Tapi secara pribadi, kita nggak suka jadi climber, ya. Sebenarnya. Ya, nggak suka, Pak. Capain aja, Pak. Ya, kan dilatih nanti mungkin. Ya, mungkin. Nah, bagaimana sekarang membagi waktu untuk antara belajar dengan bersepeda? Sementara kan ini bersepedanya bukan hanya sekedar iseng seperti saya, misalnya seperti teman-teman yang lain yang saya kenal. Ini kan lebih keprofesional, nah, membagi waktunya gimana untuk bersepeda dan belajar? Awal-awal sih susah, ya, Pak. Karena kan sepeda itu ngambil waktu banget. Ngambil waktu sekolah. Cuman, kelamaan-kelamaan jadi udah biasa doang. Udah biasa jadi pagi-pagi. Bangun, langsung ke masjid, sholat, kan. Pulang sholat, latihan 30 menit. Lalu sekolah. Pulang sekolah, latihan lagi, gitu. Itu waktu dulu, waktu saya masih ikut tim. Kalau udah, ya, waktu masa sekarang pandemi, kan sekolah juga daring, jadi lebih santai aja sih. Lebih santai, ya. Tapi juga, tim juga, tapi jadi sedikit, jadi nggak ada teman buat. Buat banyak juga, kan. Iya, Pak. Sendelannya itu, ya. Terus, kalau untuk proses latihan selama pandemi itu, gimana? Jadi, pagi-pagi tadi, ya? Pagi-pagi belajar dulu, daring. Kalau pandemi, kan, pagi-pagi daring, kan? Nah, saya latihannya cuma sore doang sih, Pak. Mungkin ngerol sejam, atau setengah jam, ya. Itu cukup, ya? Sejam, setengah jam. Cukup, Pak. Ya, tujuannya juga cuma buat olahraga doang, kesehatan. Naikin imun lah, bukan buat improve badan. Oke. Iya. Nggak, soalnya, yang saya tahu, kalau ada yang namanya, apa itu? kalau latihan itu ditanya, bisa ada berapa, hari ini harus nyampe, berapa aja, berapa itu, sama. itu kalau mau ikut event, Pak, kalau mau ada event. Oke. Kalau nggak ada event, misalnya, minggu sekarang, sama minggu selanjutnya itu sama, Pak. Jadi, menunya itu sama. Oke. Nah, terus, untuk makanan, selama latihan, atau selama itu ada, udah di setting, atau bagaimana untuk mengatur makanan, ada makanan khusus yang boleh? Kalau makanan, sebenarnya boleh sih, Pak, semuanya juga. Nggak ada larangan, buat makan banyak. Asal halal sih, Pak. Iya. Sama juga. Kalau, pas masa pandemi itu, lebih dibanyakin makan buah sama sayurnya, Pak. Oke. Dan kebetulan, sama ya. Iya, kebetulan saya nggak suka buah sama sayur. Jadi, oh, betul? Iya, jadi lebih makan kayak suplemen gitu, vitamin C. Oh, gitu ya. Padahal lebih bagus, sama-sama ya. Suplemen kan, mungkin kimia mungkin ya, tapi tergantung juga sih suplemennya yang mana ya. Saya nggak suka, Pak, ya. Iya. Oke, jadi, di keluarga yang, mengenvalop sepeda, ini, ada lagi nggak? Kakak atau adik mungkin? Nggak ada apa, saya aja. Ya, sendiri ya. Orang tua, bagaimana kegembangan orang tua, ketika kita sudah, kita haruskan, di profesional, sepeda, sepeda yang profesional, apa itu mendukung ya? Awal-awal sih nggak mendukung, Pak. Cuman saya, yaudah, mendukung aja sih. Mendukungnya, mendukungnya, bukan mendukung banget sih, Pak. Kayak biasa aja, yaudah gitu. Oke. Kemarin itu Saya dengar Kemarin sempat kecelakaan ya Boleh diceritain gak itu Kecelakaan Silahkan Mbak Jadi kan pada suatu hari ya Hari itu tuh hari Kamis Nah hari Kamis itu Programnya itu Recovery kan pemulihan badan Jadi bukan latihan keras Jadi misal cuman 15 km gitu Nah kan Kumpul itu di rumah pelatih kan Saya berangkat ke rumah pelatih jam setengah 7 Nah lalu Berangkatnya itu Berangkat latihannya itu jam 7 Oke Nah kan kalau berangkat latihan itu nyebrang jalan kan Nah teman saya nyebrang di gang satunya Saya sendiri nyebrang di gang satunya Beda gang gitu kan Nah ketika teman saya Sudah pada nyebrang semuanya Saya terakhir kan nyebrang Bukan gitu Pak Mobil kendaraan yang lain tuh udah kayak Mempersilahkan saya buat nyebrang gitu kan Nah terus tiba-tiba ada satu motor Yang rusuh gitu Pak Enggak ngebut Enggak karem Mepet ke pinggir Lalu nyebrang wheelset saya Pak Ya Awal-awal sih Waktu saya udah kesalahan Dari samping dari belakang nyebrangnya Dari belakang samping Oh belakang samping Jadi kita gak tau ya Kita gak tau Tiba-tiba ya Terus Saya Badan saya ke asfal kan Nah waktu berdiri itu saya Gak kerasa sakit apa-apa Cuman puyeng doang Waktu ditolongin sama Oh waktu berdiri Tiba-tiba ada darah kan Netas-netas gitu Saya pegang bibir Takutnya bibir saya sobek Iya Terus Waktu ditolongin warga Bukan Pak Waktu ditolongin warga Ada yang bilang Eh giginya copot Terus Saya Masih gak percaya kan Masih Wah apa sih waktu Waktu saya selfie Wah keringat dingin Pak saya Pak Gigi saya copot-copot Pak Yang gigi sebelah mana itu Yang ini Pak Atas depan yang 4 Terus Ya setelah itu Saya langsung telpon orang tua saya Pak Nah terus Kan gini Nelponnya ke orang tua saya kan Pak Saya tabrakan gigi copot Kira saya itu Eh Nah terus Respon bapak saya itu Oh yaudah Gak apa-apa Kalau gigi sepeda copot Nah dikiranya gigi sepeda Terus saya bilang Bukan gigi sepeda Pak Gigi saya gitu Nah yaudah Langsung dijemput Tapi disitu Tentu nih Kalau gak salah Pelatih DKI Siapa di Subang ya Ada ya Bukan ya Bukan ya Bukan ya Oh bukan ya Jadi ada lagi Pelatih lagi ya Oh iya Soalnya Soalnya Beberapa pelatih yang ada di Subang Kang Umay Kang Umay Saya ada tahu Itu Langsung dibawa ke rumah sakit Tapi Yang nabrak juga Sudah pergi ya Sudah 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 jauh gak Yang nabrak tanggung jawab Pak Tapi Yang nabraknya itu Kuli bangunan Pak Jadi kasihan gitu Tapi tanggung jawab Sampai Katar ke rumah sakit Ke rumah Tiga kali Ngejangguk ya Ya Sejak latihan Sejak teberatan itu Ya Sudah latihan lagi belum Sejak Tapi Sekitar satu bulanan lah ya Gak dijenis sama orang tua Ya Iya Karena khawatir ya Iya Tapi Sayangnya malah pengen Pak Jadi maksa Iya Jadi Sudah latihan lagi sekarang ya Iya Apa Pakai roller Latihan pakai roller Atau kembar Jalan Waktu awal-awal pakai roller Katanya Kata orang tua saya Takut Kena gajudukan Terus copot Pak Ini ada Ada yang nanya nih Kelis Apa Kelis 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 Gusi saya hancur kan Terus ke Politu ini Buat ketemu dokter giginya Nah kata dokter giginya Sebelum 6 jam Jaringan giginya itu masih bagus Masih berdarah gitu Jadi masih bisa ditempel lagi Nah terus orang tua saya telpon Orang tua saya telpon pelatih saya Buat cari gigi Gigi saya yang copot itu Oh itu diambil lagi gitu Ketemu Alhamdulillah pak giginya lagi ngerumpi Di jalan pengumpul Oh jadi dipesannya itu Pake gigi asli lagi ya Pake gigi asli ya Ya ini gigi second pak Gigi second Tapi alhamdulillah Sekarang udah bisa Tidak berubah Wajahnya juga masih tetap Berubah Nah jadi Berubah sedikit ya Berubah sedikit Ya tapi Tidak terlalu jauh lah Hidung Hidung patah Wajah dikit Oh itu ya 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 Oke Berarti Sekarang udah beres Keselitannya Sudah tidak ada masalah ya Udah bisa latihan lagi Nah sekarang kita Nah sekarang kita Ada yang banyak yang nanya nih Kalau misalkan memilih sepeda Kan sekarang lagi hype Sepeda lagi rumi Lagi musim pandemi Sepeda jadi laku Banyakan dari mereka itu Asal memilih sepeda Langsung beli yang Saya juga Misalkan kan ada Udah gemuk nih Saya badannya udah gemuk Terus ya Pakai Apa namanya Pakai sepeda ripet Nah sebenarnya ada gak Cara tips Memilih Yang baik Baik itu untuk Road Atau MTB Atau untuk Roading baik Ada gak Ada sih Pak Tapi Saya itu bukan Spesialis Kayak buat Fitting sepeda sih Pak Jadi Kalau buat Folding sama Mountain bike Saya kurang tahu Kalau Road bike Saya sedikit-sedikit tahu Jadi kalau Road bike itu Sebenarnya Sesuaiin sama Ukuran badan Dari top tube Down toe Sama side tube nya juga Tergantung badan kita sendiri Pak Tapi Ujung-ujungnya Tergantung Kenyamanan Kenyamanan diri sendiri Pak Ya Kalau kita nyamanya Pakai sepeda kecil Ya udah pakai sepeda kecil Kalau kita nyamanya Pakai sepeda besar Sepeda besar Lebih baik Maksud kecil Di sini kan Ukuran frame ya Bukan ukuran muda ya Kalau rendah kan Standar ya Frame itu Biasanya kan Ada tiga Apa Pak? Frame itu Ada berapa ukuran Frame itu? Ada banyak sih Pak Dari ukuran 40 sampai 50 Juga banyak ya Oh Jadi bukan S, M, L Bukan ya Bukan S, M, L Itu ukuran baju Pak Ya benar Oh jadi ada ya Kalau refgy sendiri pakai ukuran Seperti apa nih Dengan postur tubuh Seperti ini Misalkan Setinggi refgy Ukurannya Yang mana Sebenarnya Cocoknya itu Badan saya itu Menggunakan sepeda ukuran XS Pak XS itu Ukuran 48 48 48 Ya Oke Tapi saya Menggunakan Frame yang ukuran 52 Ya Oh 52 ya Ya Jadi Lebih besar dikit Oke Ya Nah Selain sepeda nih Selain sepeda Sebelum kita Butuh Selain sepeda Ada hobi lain Gak ya Disukai refgy Apa nih Karena kan Saya lihat Mungkin muda Ya kenapa Ada ya Ya Ada Pak Yang pertama Yang pertama saya Punya hobi baru Pak Jualan Ya Jualan sepeda Seperti sepeda Alhamdulillah Ya Saya Hobi mechanical keyboard Saya sama kayak Bapak Oke Jadi satu hobi Sama dengar Dari kan di awal Saya ceritain Contoh itu Satu hobi Sama sepeda Dan mechanical keyboard Oke Saya suka Dengar musik Tapi gak suka Main musik Pak Oke Siap Mungkin itu aja Siap yang Hobi saya yang lainnya Selain sepeda Dalam waktu dekat Ada event besar Apa yang akan diikuti Sama refgy Lagi Berhubung lagi pandemi Mungkin gak ada event besar Yang itu sih Pak Yang harus disiapin ya Kemarin juga ada Event MTB Terus diundur Oh MTB juga Masih suka ikut ya MTB Masih Pak Saya ikut apa aja sih Pak Ya Bukan balap karu Balap karu juga Singkat aja ya Jadi Kira-kira nih Kalau misalnya Kedepannya Ada event Misalkan Turangkawi Indonesia Ada event Yang ikuti Apa tuh Apa yang ingin Ikuti Turbesar Yang saat-saat ini Jadi kita ingin Ujung-ujungnya sih Pengen Tour Indonesia Siapa Seru kayaknya Tour Indonesia ya Siap Oke Cuman Kan saya masih muda Mungkin Velores juga cukup sih Di Velodrome Velor Beliau di dalam itu ya Iya Kalau Untuk Ini Apa namanya Untuk sepeda Yang Yang Koforin Siapa Dalam negeri pak Di luar negeri Apa dalam negeri pak Oh Ya Baik Di luar negeri Kalau ada boleh Di dalam negeri Dalam negeri sih Apa dalam negeri Kalau di dalam negeri sih Ayman Cahyadi pak Itu The best pak Ayman Cahyadi Iya Pernah di Subang Iya Pernah pak Saya pernah Kues bareng juga Istrinya Pembalap juga Istrinya Pembalap juga Kalau di luar negeri Siapa Kira-kira Kalau di luar negeri Saya suka Julian Alapili Yang jura dunia Tim mana ya Prancis pak Prancis Ya Dia Ikut timnya The Queen Quickstep pak Saya juga Dulu pernah Lihat Itu ada Beberapa Tim Prancis Tapi Di Tour de Langkawi Memang Tapi memang Yang Yang Lepas Tim Yang 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 Disi Aibua Jadi Bukannya Utamanya Utamanya Mungkin Di Tour de Frank Iya pak Oke Mungkin Sampai Sini dulu aja Karena Ini Waktunya Atau mungkin Ada yang disampaikan Buat Para Pemguna Sepeda Atau Misalkan Untuk Perbaik Pemula Buat teman-teman Silahkan Kalau Mau Ada yang disampaikan Saran dari saya Kalau Sepeda itu Jangan Setengah-setengah Kalau suka Sepeda Suka Terus Jangan Gara-gara Jangan Suka Karena Musim Oke Jadi Ya Cukup Oke Sangat Tepat Karena Saya Juga Kalau Musim Hujan Saya Berhenti Kalau Misalnya Lagi Sebenarnya Sepedan Lipat Saya Sudah Lama Terlipat Sudah Dipakai Dimasukin Lemari Kenapa? Dimasukin Lemari Dilipat Oh Enggak Sih Itu Banyak Memang Maksud itu Banyak Yang Pakai Tapi Sekarang Ada yang Sepeda Terus Ada Supel Sepedah Sepeda Lipat Itu Banyak Teman-teman Tapi Saya Enggak Gabung Karena Sudah Jangan Aktif Karena Saya Terus Insya Allah Dalam Waktu Dekat Juga Mungkin Saya Ngobrol Langsung Dengan Tapi Waktunya Memungkinkan Terus Ya Mungkin Sampai Ini Sampai Sini Saja Waktunya Terima Kasih Sudah Menyediakan Waktunya Untuk Wancara Untuk Ngobrol Maksudnya Mohon maaf Bila ada Kesalahan Dan semua Buat Teman-teman Yang Ada Yang Sudah Menyaksikan IG Saya Bersama Terima Kasih Ya Ini Juga Ada yang Request Ini Ini Katanya IG-nya Disapp Insya Allah Kita Disapp Terus Kampung Dari Juga Ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih